Halo guys, it's Divya. Welcome to my channel. So, sesuai judulnya, hari ini aku bakal review salah satu produk lokal terbaru, yaitu dari Brand Mother of Pearl, yang mana foundernya adalah Tasha Farasha. I got everything. Jadi, di sini aku udah punya primernya, sama ada concealer-nya, dan terakhir ada loose powder-nya. Nah, kalau kalian mengikuti aku di Instagram, mungkin kalian tahu aku udah sempat nge-share di Instagram, aku bakal review produk ini kok secepat-secepat aku sering banget. review gini. Since I supposed to receive this dari brand-nya, tapi karena ada miskomunikasi yang beberapa kali, nggak sekali doang, sampai akhir aku nggak terima-terima produknya, so ya, I decided to just buy it on my own, karena aku udah terlanjur bete, kayak, yaudahlah, aku bakal beli sendiri aja. Karena menurut aku, aku jauh lebih bementingkan kalian, penonton aku, dibandingkan perasaan aku sendiri yang bete. Jadi, karena aku tahu banyak banget yang minta aku request untuk review si produknya Mother of Pearl ini, aku tetap beli. Sari, Rolf, pertama aku ngebahas dari packaging-nya dulu. Jujur, ini packaging-nya sangat amat cantik, catchy banget, gila. Kayak, apa ya? Ini aku belum pernah kayaknya ngeliat brand lokal tuh, yang packaging-nya ibaratnya tuh, niat, beneran niat. Bentukannya nih, semua tuh beda. Nggak ada yang kayaknya mainstream. Bentukan concealer-nya, even loose powder-nya tuh beda. Bentukannya dibandingkan loose powder pada umum yang dari brand lokal, termasuk untuk primernya juga. Dan ini semua tone palette-nya tuh yang kayak ungu, melelek gitu, dan lebih ada cenderung nih nyebutnya hollow bukan sih? Karena ini kalau diperhatiin, paling jelas sih di botol primernya, ini tuh kayak hollow gitu. Pokoknya dari packaging-nya top-notch banget, mulai dari desainnya sampai materialnya juga menurut aku oke banget. Kotaknya aja tuh kayak gemes-gemes gitu loh, semua tuh sesuai temanya. Ini aku udah coba dari sekitar dua harian yang lalu, tapi aku udah coba dari berbagai macam cara. Udah aku bawa naik gojek lah, aku cuma pake concealer-nya, udah aku pake buat full face makeup, dan sebagainya. Supaya bener-bener tau ini gimana, tapi terhitung ini cukup gercep sih aku nge-review-nya. Pertama aku bakal coba primernya. Ini namanya Anti-Caky Lock and Smooth Griping Primer. Terus kalau dari kotaknya, ini deskripsinya, Say goodbye to cakey makeup. Prime your skin perfectly, and optimize your makeup performance with our Anti-Caky Primer. With hydrating, lifting, and for minimizing effect all-in-one product, and rich with powerful skincare goodness. Ada including turmeric root extract, peptide, holy basil, niacinamide, and red algae to make your skin feel and look flawless all day long. Jadi harusnya ini tipe primer yang lebih kehydrating, lengket, bikin makeup kayak lebih nempel gitu. Tapi menurut mereka tadi ini juga bisa for minimizing and lifting. Mungkin lifting-nya maksudnya kayaknya dari si skincare benefits-nya itu deh. Dari teksturnya sendiri, dia kayak gel transparan gitu. Anyways, ini tuh ada parfumnya, dan parfumnya sih ada di urutan yang agak sedikit ke tengah-tengah, jadi bukan paling bawah. Jadi nggak tau nih ya, kalau buat temen-temen yang kulit sensitif, apakah masih aman atau nggak untuk pakai si primernya ini. Oke, so aku bakal langsung coba aja. Aku bakal pakai di seluruh muka. Ini pas di-apply ke kulit, dia nggak yang ibaratnya kayak langsung meleleh jadi air, enggak. Kita masih bisa sedikit ngerasain tekstur gel-nya. Ini muka aku langsung glowing. Ini kalian bisa lihat nggak sih? Kayak yang bener-bener auto-glass skin gitu. Dan ini feels-nya di kulit. Ini tuh kayak bener-bener lengket nih. Kalian lihat, tuh. Aku sendiri suka dari konsistensinya. Aku ngerasa kayak ibaratnya ini tuh sekaligus bikin kulit aku jadi kehydrate dulu sebelum aku pakai makeup. Terus karena finish-nya lengket, nanti makeup aku jadi lebih nempel. Nah, kalau dibilang dari segi pore minimizing-nya, entah karena memang mungkin pori-pori aku tuh sebenarnya nggak terlalu gede ya, biasa aja. Aku sih nggak terlalu ngerasain. Jadi kalian mungkin bisa cari review dari temen-temen yang pori-porinya cukup gede aja, dilihat hasilnya gimana. Karena kalau di aku sih biasa aja. Aku udah pake ini dua kali, dua hari berturut-turut dari kemarin. Dan aku suka sama si primernya ini. Karena aku bener-bener ngerasa ini makeup aku, complexion aku yang aku pake setelah ini, either it's foundation atau memang cuma si concealernya aja tuh bener-bener jadi lebih nempel ke kulit dan lebih awet. Pokoknya ini mantep banget. Nah, saran aku setelah pake primernya, jangan langsung apply any complexion product. Kayak at least tunggu sekitar 3 menitan dulu. Karena dia kan memang lengket banget. Terutama pas freshly apply tuh bener-bener lengket. Jadinya kalau kita langsung apply complexion, agak kurang nyaman, jujur untuk keblendnya. Jadi ibaratnya nunggu kayak agak nyerap sedikit, udah lebih sedikit setting di kulit. Abis itu baru pake complexionnya. Next, aku bakal coba concealernya. Ini tuh namanya Cover Age, High Coverage Creamy Concealer. So, disini mereka bilangnya ini konsistensinya creamy, ya, powdery texture. Menurut aku sih jatuhnya kalau mau dibilang gampangnya gitu, yang lebih gampang dipahami, ini lebih ke matte finish. Tapi memang matte finish-nya beda dibandingkan concealer pada umumnya. Nanti aku bakal tunjukin ke kalian. Tapi pertama aku mau bahas sedikit dari packaging-nya dulu. Ini tuh di atasnya, tutup atasnya tuh ada sponge-nya. Jadi kalian kalau ibaratnya nggak pengen susah-susah ngambil beauty blender, atau lagi dandan di luar buru-buru gitu, bisa langsung pake ini aja. Nah, mereka itu tersedia dalam 6 warna. Yang mana menurut aku, well, nggak sedikit. Tapi bisa dibilang, sebenernya masih bisa kalau dibikin lebih banyak lagi. Dan aku agak sedikit bingung kemarin waktu mau milih warnanya. Jadi ibaratnya, simplenya tuh mereka bikin kayak dua warna buat fair skin tone gitu, dua warna buat yang kulitnya medium, dua warna buat yang kulitnya gelap. Jadi biasanya kan aku itu pake yang sheets-nya untuk warna kulit medium, dan lebih ke yellow, or even sometimes yang olive undertone gitu. Nah, mereka tuh kemarin ada dua, ada yang untuk natural undertone sama untuk yellow undertone yang ini. Kalau aku liat-liat, yang natural undertone tuh udah fix banget, natural, itu pasti bakal kusam kalau di warna kulit aku. Nah, kalau yang warm undertone, kalau dari modelnya pake di Instagram, menurut aku tuh kayak jatohnya agak sedikit hint-nya ke golden. Menurut aku, at least kalau buat warna kulit aku, feeling aku kayak gini, takutnya terlalu kuning gitu loh. Tapi dibandingkan kusam, kayaknya aku lebih pilih yang terlalu kuning. Makanya ini aku beli, yang sheet-nya itu MW1. Nah, ini kita buka. Dari aplikatornya pun dia berbeda. Aku belum pernah liat aplikator concealer yang kayak gini. Ini kalian bisa liat, ujungnya tuh kayak kasarnya ya, kayak nge-bullet kecil tip gitu. Ini jatohnya jadi kalau kita mau kayak spot concealing pas apply ke muka, tuh jadi kayak dot-dot kecil gitu loh. Gak bakal yang jadi kayak strike, apa strike? Gak bakal jadiin kayak strike panjang gitu. Enggak. Sebenernya sih jadinya kalau buat spot concealing yang kecil-kecil atau buat di area mata yang sempit, lumayan oke. Kebetulan aku lagi banyak red mask kalian bisa liat di area sini. Jadi ini bener-bener waktu yang tepat untuk ngetes concealer. Dari teksturnya sendiri dia beneran creamy, sedangkan biasanya concealer yang matte finish itu teksturnya lebih ke cair. Oke, so aku bakal nyobain sponge-nya. Oh my God, aku sedih banget kalau liat sponge yang beneran putih. Terus bakal kotor gitu. Ini aku bakal ngetes tanpa basahin dia. Kira-kira dia bisa apa enggak. Kalau ternyata dia nggak bisa, mungkin kita bakal basahin. Oke, so ternyata tanpa perlu dibasahin, si sponge-nya ini bisa untuk nge-blend. Rasanya sih masih oke-oke aja. Cuma karena memang ukurannya kecil banget. Jadi kayak lumayan makan waktu. So akhirnya aku menyerah untuk blend pakai si aplikatornya karena kecil banget. Terus kalau di muka sih lumayan rempong ya. Jadi aku switch pakai beauty blender. Oke guys, so ini hasilnya. Ini karena tadi kita udah pakai primernya yang emang lengket dan hydrating. Dia jatohnya nggak terlalu matte. Nah, tadi kan aku sempat bilang juga kalau aku liat dari foto modelnya sebenarnya sheets ini tuh harusnya kayak agak sedikit kesannya golden gitu instead of kuning. Tapi malah menurut aku pas aku pakai sendiri nggak kelihatan kayak gitu sih. Bahkan ibarat aku biasanya pakai concealer tuh lebih kuning dibandingkan ini gitu loh. Ini kayak kesannya tuh kuningnya pas. Nggak yang terlalu kuning gitu. Nah, sekarang aku bakal apply buat yang di under eyes-nya. Nah, kenapa aku apply ini belakangan. Kemarin tuh aku sempat kayak taruh dulu gitu di kelopak mata. Terus aku apply ke yang lain-lainnya dulu. Itu jadi agak susah di blend-nya. Makanya kalian jangan tinggalin ini terlalu lama. Nah, karena di bawah mata aku bakal coba ngeblend-nya pakai si sponge-nya. Sponge-nya sendiri rasanya oke. Ini biarpun kering nggak aku basahin. Nggak yang terlalu keras kayak nonjok gitu. Tapi pastinya sebenarnya lebih enak kalau lembab. Oke, so ini hasilnya buat di bawah mata. Kalian bisa lihat ini memang coverage-nya udah cukup banget buat nutup at least bawah mata aku yang tidak terlalu gelap. Tapi aku lihat banyak orang lain yang pakai yang bawah matanya memang gelap, beneran gelap. Pakai ini satu layer aja udah lumayan. Nah, satu hal yang aku suka biarpun dia finish-nya itu lebih ke matte ya. Tapi ini tuh nggak yang terlalu creasing. Ini karena aku dari tadi belum set aja jadi udah lumayan ada garis-garisnya. Tinggal aku blend sedikit lagi. Tapi dari kemarin aku pakai udah dua hari biar turut-turut even pas lagi nggak pakai bisa pakai bedak tapi pakainya tipis banget nggak se tebal tadi. Itu tuh creasing-nya tuh kayak biasa aja gitu loh. Terus dari aplikatornya sendiri menurut aku memang ini cukup berguna ya. Kayak kalau buat makeup on the go lagi buru-buru gitu. Dan jujur ini aku penasaran gimana cara cuci-nya karena kan ini kecil banget. Ini bahkan aku pakai jadi belum aku cuci sama sekali loh karena aku pengen menunjukin dari kalian plus aku juga bingung gimana cara cuci-nya. Next, aku bakal saya pakai loose powder-nya. Ini tuh namanya Micro Blur Loose Powder Translucent. Jadi memang nggak ada warnanya. Jadi harusnya ini juga katanya oil control-nya oke. Nah, tapi sayangnya kemarin kayak yang tadi aku sempat ngomong aku kan sempat pakai ini udah dua hari biar turut-turut kan. Aku tuh kemarin pakai di hidung jatuhnya pas di hidung tuh aku nggak pakai concealer-nya sama sekali karena memang di hidung aku nggak ada yang perlu untuk aku cover tapi aku pakai primernya jadi kayak ibaratnya area hidung tuh cuma primer terus abis itu langsung aku timpas sama si bedaknya. Menurut aku buat orang yang hidungnya tuh nggak terlalu oily nggak terlalu oke sih untuk oil control-nya karena kemarin udah bener-bener yang kayak kelihatan oily basah gitu loh. Terus ini tuh dalamnya ada puff-nya puff-nya cantik banget warna lavender aku nggak tahu sebenernya sih lavender apa lilac sih menurut aku sih kayaknya ini lebih ke lavender ya dan ini sangat amat halus bener-bener teksturnya tuh velvet gitu oke so biarpun ini translucent tapi tetap sesedikitnya kayak ada sedikit warna base putihnya dan aku jadi agak bete karena si concealer yang aku pilih kan warnanya kayak bener-bener ngepas bahkan sebenernya kurang kuning kalau buat warna kulit aku kan jadi muka aku tuh kayak cerah beneran cerah bisa lihat ya sih even nih dibandingkan jidat udah kelihatan bedanya gitu loh jadi kalau kalian mau pakai si bedaknya better pakai complexionnya tuh jangan yang emang udah terlalu kecerahan buat kulit kalian karena takutnya jadi makin cerah gitu loh alright so ini hasilnya pertama aku mau bilang dulu puff-nya enak aku suka banget plus gemes banget pula dari hasilnya memang menurut aku ini udah cukup nge-blurry pores aku ya ngebantu banget kelihatan disini tuh kayak udah smooth flawless dan ini memang sangat amat tipis gak berasain kayak terlalu kering powder gitu enggak oke so aku bakal nyasain makeup aku dulu abis itu aku bakal kasih final review-nya alright guys aku udah selesai dan-dan so sekarang aku bakal bahas produknya satu persatu mulai dari yang paling favorit aku sampai ke least favorite aku so my most favorite jatuh kepada si primer-nya ini bisa dibilang kayaknya primer terlengket yang pernah aku coba I know it sounds so weird jadi menurut aku ini bakal masuk banget bakal oke banget bakal bikin makeup tuh kayak lebih ke grip lebih nempel muka aku jadi lebih berasa ke hydrate jadi untuk abis itu pakai makeup tuh kayak lebih nyaman gitu feels-nya dan memang makeup lebih awet plus buat itungan primer yang lengket ini gak berat sama sekali gak berasa yang kayak ada terlalu lapisan gitu di kulit tuh enggak dan gak piling juga gak ada tuh kayak daki-daki kekelupas gitu gak ada sama sekali makanya menurut aku ini memang oke banget kedua adalah concealer-nya jujur ini memang bukan tipe concealer favorit aku karena dia matte finish aku lebih prefer kalau pakai concealer tuh yang satin atau memang dewey finish tapi ini biarpun dia matte finish dia gak kering kayak bikin kulit narik gitu tuh gak sama sekali terus keberusnya juga menurut aku oke biarpun masih ada beberapa spots yang kayaknya perlu untuk dua layer tapi di layer dua kali pun masih aman banget oh iya anyways dia juga hampir gak oksidasi sama sekali kayak agak lebih ngeset sedikit tapi masih wajar banget cuman memang ini aku bakal kasih tau aja kalau buat temen-temen yang kulitnya kering mungkin gak bakal terlalu cocok terutama kalau tidak pakai base yang lengket soalnya aku sempat coba dia tanpa pakai primer-nya sama sekali jadi bener-bener langsung dibuka gitu aja kondisi kulit aku kan kering ya ini tuh berasa beneran bikin keringnya dan di bawah mata itu jadi kayak agak kelihatan kayak apa sih flaky-flaky gitu loh jadi memang kalau kalian tetap mau pakai ini tapi kulit kalian kering kalian pakai primer yang hydrating dulu atau pakai moisturizer yang cukup tebel nah my least favorite adalah si loose powder-nya menurut aku jujur ini so-so aja dia jadi memang translucent powder tapi sayangnya tin putihnya tuh lumayan kelihatan dia memang bener ngasih efek blurry gitu tapi yang bener-bener mattifying tapi ini jatuhnya personal preference ya aku lebih prefer sama produk loose powder yang gak segitunya mattifying-nya tapi kalau mungkin kalian yang tipe suka makeup matte berarti ini cocok buat kalian biarpun dia sangat amat mattifying menurut aku oke-nya adalah dia gak bikin kulit berasa yang kayak terlalu kering ini tipis banget masih nyaman banget tip gown tuh kayak masih berasa kering gak demp apa tipis gak dempul gitu loh kalian bisa lihat makeup aku hari ini aku sampai pakai bronzer tuh kesannya kayak orange banget padahal biasanya gak se-orange ini kedua sih translucent powder-nya ngasihin warna putih jadi memang muka aku terang banget so bro menurut aku untuk 3 produk pertamanya mother of pearl ini memang bagus-bagus tapi harus disesuaikan sama personal preference masing-masing dan jenis kulit masing-masing juga so ya that is all for today's video if you like this video please give me a thumbs up kalau kalian ngembang kelewatan video salgita dari aku silahkan subscribe di bawah thank you guys for watching and I'll see you guys in my next video bye-bye